Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang selamat berjumpa lagi di channel kelas desain ya tentang tutorial AutoCAD Oke pada kesempatan ini saya akan menunjukkan sebuah tips atau trik yang jarang kita temui ya di beberapa tutorial YouTube Oke pada kesempatan ini saya akan coba menunjukkan fungsi dari whip out sendiri ya fungsi dari whip out di AutoCAD disini saya mempunyai ada tiga dena ya ada tiga dena ini ada dena lantai 1 kemudian dena lantai 2 ataupun dengan dena lantai 3 ya seperti itu nah sekarang saya akan coba tunjukkan fungsi dari whip out sendiri ya Oke pertama itu saya akan coba simulasi kan terlebih dahulu ya di sini saya akan coba buat simulasi ya seperti ini Oke kemudian saya membuat sebuah kotak box seperti biasa ya seperti ini Oke saya buat kotak sepertinya ini kotak box biasa saja atau atau dena sederhana dulu saya akan coba nanti kita akan aplikasikan di sini ya saya akan coba buat dena sederhana dulu saya buat kotak dengan ukuran 600,700 enter ini saya eksplode saja dulu kode saya offset ke sini 260 ya ini juga 250 250 ini adalah dena sederhana saja ya saya buat seperti itu ini saya anggap umpamakan ada sebuah as bangunan ya sebuah as bangunan yang nanti berfungsi sebagai referensi acuan gambar kita ini as bangunannya sudah ada ya sekarang saya akan coba buat kolom praktisnya dengan ukuran 15-15-15 enter modern saya saya ubah warna yang nanti berubah warnaannya dulu ke ini saja ya saya sedikit bertebal handunya garisnya Oke saya sedikit bertebal garisnya seperti ini Oke Kemudian ini saya jadikan blog eh saya jadikan blog seperti itu atau saya kok duplikat dulu oke di duplikat dulu kemudian ini saya saya jadikan blog B enter kemudian saya namakan adalah kolom praktis misalnya atau kolom praktis atau kolom 12 ya ini sekedar sampel saja saya akan menunjukkan fungsi dari without it sendiri kemudian sudah saya seleksi pick punya ada di sini kemudian Oke baik ini sudah jadi ya ini sudah jadi seperti itu sekarang ini saya pasang di sini Oke nih ya seperti terlihat bisa melihatnya Oke baik ya ini sudah ada kolom terpasang ya seperti ini saya akan ambil dulu semuanya nanti kita akan coba juga yang kolom yang tanpa blog Oke baik eh sekarang Hai nah kita bisa melihat bahwa di sini ya di sini ada garis-garisnya ya yang kelihatan seperti ini seharusnya ini misalnya dipotong ya seperti itu nah kita bisa menutupnya dengan menggunakan perintah whip out namanya ya tanpa kita harus perlu memotong lagi ya tanpa harus dipotong tanpa harus ditrim Oke seperti itu objek saya ini sudah jadi blog ya jadi kapan saya rubah ini warnanya otomatis yang lain juga ikut berubah misalnya saya rubah ke hijau ya apa yang terjadi semuanya berubah jadi hijau yang sudah saya jadikan blog nah sekarang saya akan coba arsirnya saya akan coba arsirnya saya akan coba arsir saya ketik H enter ya saya akan coba ke arsiran konkret ya arsiran beton kita tunggu dulu sedikit ini agak melingkat enggak ya oke saya pilih misalnya setan beton ya arsir konkret saya cari saya konkret dulu oke kone seperti ini ya nah ini ada arsirannya saya sedikit membuat seperti ini oke maka belah sudah arsirannya seperti ini ya oke saya close block editor nah otomatis yang lain juga oke sudah terarsir ini juga fungsi dari blog eh salah satu fungsinya blog seperti itu ya dibandingkan kalau kita belum menjadikan blog ini belum dijadikan blog seperti itu ini enggak bisa kita edit ya seperti itu secara editnya tadi simpel ya klik dua kali double klik kemudian Oke setelah seperti itu baru kita close block editor nah sekarang eh ini ya ini masih posisinya masih muncul masih kelihatan ya masih kelihatan seperti itu nah like saya akan coba menutup ini menggunakan perintah without ya perintah eh eh out nah caranya kita masuk di grupnya ya jika sudah di grup jika belum boleh juga kita buat luar dulu baru kita jadikan blog boleh seperti itu tapi ini terlanjur saya sudah jadikan blog seperti ini saya akan edit saja seperti ini ya klik dua kali kalian oke hai eh eh saya akan buat namanya rectangle tool dengan ukuran 15,15 ya dan ukuran yang sama seperti ini oke saya akan pasang seperti ini ya oke posisinya kalau dulu ya saya akan buat disini oke saya akan buat disini eh dengan kurang yang sama saya buat wip out seperti ini ya dengan kemudian setelah wip out saya pilih poli lain ya poli lain seperti ini kode yang saya pilih kemudian erase poli lain ya ini kita akan hapus yang objek awalnya saya pilih yes oke ini sudah terhapus ini sudah jadi wip out jadi kapan saya arahkan kesini apa yang terjadi bisa dilihat ya ini menutup seperti itu oke eh nah ini bisa ditutup seperti itu baik oke nah itu nanti nah sekarang ini saya akan pasang disini ya saya akan move oke nah ini sudah tertutup kemudian ini saya akan bawa ke belakang posisinya saya kontrol Z dulu saya buat setengah saja seperti ini ya ya saya buat dulu oke baik kemudian ini saya order ke belakang order send to back saya buat ke belakang ya saya buat ke belakang seperti itu kemudian ini saya pasang disini ya oke nah seperti itu oke ini sudah ada atas dulu nah untuk menghilangkan garisnya ini masih ada garisnya yang terlihat sebenarnya ini kita bisa hilangkan garisnya dengan mengetik image frame ya oke atas sebentar kita coba pasang dulu oke seperti ini ya oke ini posisinya di belakang ya di belakang objek yang ini ya di belakang objek kolom yang saya sudah posisinya di belakang saya sudah buat ke belakang tadi sehingga ini masih di posisi belakang ya seperti itu akan coba save dulu oke sekarang kita bisa lihat perubahannya apa yang terjadi ini sudah tidak terlihat lagi ya sudah tidak terlihat lagi untuk garis perpotongan as bangunannya di sini ya di sini juga juga sudah tidak terlihat lagi oke ya ini seperti itu baik ya semoga dipahami fungsinya ya ini sudah hilang sudah tidak terlihat lagi kalau saya klik seperti ini sebenarnya masih ada ya ini coba saya akan bawa ke back saya draw send to back Oke ini masih ada kelihatan ya Oke seperti itu saya majukan ke depan klik kanan draw send to front Oke sudah hilang garisnya Oke sekarang saya akan lihat di sini di dena yang saya sudah buat di sini sudah ada as bangunannya sengaja saya buat as bangunannya agak terang sedikit supaya bisa terlihat di video ya kalau saya menggunakan warna gelap nanti tidak terlihat oke ini juga saya akan saya sudah buat sebelumnya saya akan eksplode dulu yang ini ya oke saya save dulu oke ini sudah terlihat eh as bangunannya seperti ini ya ini agak mengganggu kalau muncul garis as bangunannya seperti data data ya saya akan langsung menutupnya ya saya akan langsung menutupnya menggunakan tadi perintah web out sekarang di pintu ya di pintu Oke nah ini posisinya masih terlihat saya akan masuk ke sini di kanan atau klik dua kali masuk saya klik dua kali seperti ini kondisi Oke nah disini kita akan buat pip out dengan menggunakan perintah rectangle tool kita buat tarik garis seperti ini eh ya menggunakan rectangle tool di sini oke baik ini posisinya masih di depan seperti ini ya kita akan bawa ke belakang klik kanan klik kanan sentuh back Oke posisi belakang ya Nah sekarang ini kita jadikan whip out whip out oke kemudian saya pilih poli lain moden saya klik di sini yes Oke Oh ini masih di depan kan kita bawa ke belakang karena ini ditutup Oke sekarang klik kanan draw sentuh back dia posisi belakang Nah sekarang garis ini masih ada ya dari sini masih ada kita akan coba tes dulu close block editor Oke ini masih terlihat masih ada garisnya di sini ya saya ada garis Oke ini garis withoutnya yang tadi ya ini adalah garis withoutnya seperti itu kita akan coba cek ke lantai 2 Oh ini ada ya sama ada garis withoutnya Nah sekarang saya akan hilangkan juga saya masuk ke blognya lagi saya akan mengetik image frame Oh sorry without frame ya without frame saya isikan 0 eh value-nya adalah 0 enter new value ya video-nya saya isikan 0 apa yang terjadi ini hilang ya tapi sebenarnya wipotnya masih ada ya wipotnya masih ada cuman garisnya yang kita hilangkan Oke saya close block editor saya save Oke apa yang terjadi ini bisa terlihat ya eh sudah hilang ini kita cek di sini juga sudah lantai ini sudah terlihat ya oke nah ini sudah hilang juga ini kalau kita klik ini tetapi nanti kalau dicetak ini tidak kelihatan ya ini sudah tidak terlihat lagi sama dengan kolom ya ini kolom juga kita bisa buat seperti itu ya saya klik dua kali oke saya buat wipotnya menggunakan retang tool dengan ukuran 15,15 enter Oke saya buat wipot oke saya pilih poli lain kemudian saya klik ini yes Oke soalnya disini sudah ada wipotnya saya akan buat di sini oke oh saya akan munculkan framenya dulu without frame frame supaya nanti saya bisa lihat Oke saya kita pasang di sini ya Oke ini saya bawa ke belakang klik kanan draw send to back kita hilangkan framenya whip out frame kita isikan nol framenya baik Coba saya close close Oke apa yang terlihat ini sudah sudah hilang ya garisnya seperti itu ya ini sudah hilang sama sekali setelah ini sangat membantu sekali ya ini sangat membantu sekali untuk membuat kita ada ini seperti tanpa kita harus potong-potong begitupun dengan toilet ya ini toiletnya kita edit juga pintu toiletnya sama caranya kita tinggal buat retang tool seperti ini ya kemudian kita jadikan whip out whip out oke saya pilih poli lain kemudian saya klik ini yes Oke ini saya ke bawah kebelakang di kanan draw send to back Oke saya close save apa yang terjadi ini sudah sudah hilang ini tinggal garis-garis elevasinya batas elevasinya beda elevasi kalau ini menunjukkan adanya seperti ini Oke ini sudah tidak terlihat lagi ya garis aslinya seperti itu teman-teman sekalian ini adalah tips dari saya semoga bermanfaat ya jika ada pertanyaan terkait fungsi ini silahkan ditulis di kolom komentar ya seperti itu semoga bermanfaat video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh